Kepolisian Polres Pelabuhan Belawan gelar serah terima jabatan melantik wakak Polres baru dari semula kompol M. Taufik berganti menjadi kompol Edi Suprianto. Kepolis Pelabuhan Belawan AKBP Ihwan Lubis langsung memimpin upacara sertijab dengan pelantikan wakak Polres baru yang akan mendampinginya. Kepolis Pelabuhan Belawan AKBP Ihwan Lubis dalam mengawali sambutannya mengatakan bahwa dalam sebuah organisasi mutasi itu sangat wajar. Ini dilakukan demi penyegaran dalam sebuah organisasi agar kejenuhan tidak terjadi sehingga dapat berdampak kepada kinerja yang lebih baik. Hal tersebut juga berlaku di keluarga besar Polri. Kompol Edi Suprianto disumpah di hadapan para anggota polisi. Ia menyampaikan akan berdedikasi penuh pada pekerjaan, bekerja dengan jujur dan memberikan kontribusi terbaik sebagai wakak Polres. Pria kelahiran Medan itu dilantik sebagai wakak Polres Pelabuhan Belawan sebelumnya menjabat Kabak Ren Polres Pelabuhan Belawan. Untuk kedepannya, kompol Edi Suprianto akan mempelajari apa yang sudah dicapai dan akan melakukan evaluasi jika ada kekurangan. Mudah-mudahan satu rahmi akan silat. Pertama saya akan meningkatkan, aku mendekatkan, aku menatakan, aku menatakan, aku menatakan, aku menatakan, aku menatakan, aku menatakan. Kepala masyarakat, aku menatakan, aku menatakan, aku menatakan, aku menatakan, aku menatakan, aku menatakan, aku menatakan. Dari Sumatera Utara, Ratenpributan Teribadat TV, Salam Teribadat. Sampai jumpa.